Intro Mahkamah Konstitusi kembali mengenal pengujian Undang-Undang Penanggungan COVID-19 dan stabilitas keuangan negara dengan agenda menengah keterangan ahli yang diajukan pemohon Ahli Hukum Konstitusi Mustafa Fahri dalam keterangannya menjelaskan pengesahan perpu menjadi Undang-Undang tidak dapat dilakukan pada masa persidangan yang sama dengan terbitnya perpu tersebut Lebih lanjut Mustafa menilai Undang-Undang ini memiliki materi muatan yang bermasalah karena memberikan ruang kepada Presiden untuk menetapkan APBN hanya berdasar peraturan Presiden tanpa ada kontrol rakyat melalui DPR Mustafa menilai dengan metode Omnibus Undang-Undang ini telah menegasikan 12 Undang-Undang lainnya Selain itu Undang-Undang ini justru tidak menyinggung kebijakan kesehatan publik yang seharusnya menjadi titik tekan dalam penanganan COVID-19 Selanjutnya Ahli Kebijakan Politik Ekonomi Antoni Budiawan menjelaskan tidak adanya urgensi pembentukan Undang-Undang Penanganan COVID-19 dan stabilitas keuangan negara Menurut Antoni, krisis keuangan tidak terjadi mendadak Selain itu, pemerintah sudah memiliki instrumen hukum untuk menghadapi keadaan mendesak yang menimbulkan krisis sistem keuangan nasional Antoni menilai dengan ketidakjelasan batasan defisit anggaran dalam Undang-Undang ini justru akan membebani keuangan negara Selain itu, dengan dasar Undang-Undang ini Presiden meneripitkan perpres untuk menetapkan APBN Menurutnya, untuk melakukan perubahan anggaran karena keadaan darurat sudah ada instrumen hukum yang dapat dipakai yakni Undang-Undang Keuangan Negara sehingga tidak perlu meneripitkan perpu Sementara Muhammad Said Didu dalam keterangannya menjelaskan dalam Undang-Undang ini tidak dijelaskan bagaimana menangani COVID-19 justru Undang-Undang ini lebih menekankan pada ekonomi nasional Said menilai kasus korupsi Bansos menunjukkan ketidakjelasan negara untuk menangani COVID-19 Jika pemerintah serius menangani COVID-19 seharusnya menggunakan Undang-Undang Kekarantinan Kesehatan sebagai dasar hukum Ilham Riyadi, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan